Intro Sebutnya Joey System, Jangjo Zero Waste Integrated System Jadi suatu sistem yang terintegrasi Dari sumber sampah itu masuk Kita pilah sampai dia bisa menjadi barang yang berguna Intro Sampah-sampah akan diolah yang low value itu ya Jadi RDF dan SRF Itu akan dikirim ke industri semen Sebagai pengganti batu bara Material ini dapat diolah juga menjadi komposit plastik Jadi seperti kayu bisa jadi furniture, bisa jadi decking, segala macem Yang sisa-sisa makanan ini ada mesinnya untuk menjadi bubur Bubur ini akan dipakai untuk menjadi pakan Black Soldier Fly Larva Benar-benar 100% Zero Waste Harapan itu belum sirna untuk Indonesia benar-benar bebas sampah Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Saya co-founder dan CEO Jangjo. Jadi sehari-hari ya tentu kita ngawasin produksi, habis itu kita juga ketemu calon klien, existing klien, dan kita berfokus setiap hari juga inovasi nggak berhenti, bagaimana kita bisa solving masalah-masalah sampahnya. Perkenalkan, nama saya Eki, co-founder dan CEO di Jangjo. Jadi kita di sini terus berinovasi, mencari cara untuk bisa mengolah sampah secara efisien dan juga menciptakan added value dari sampah-sampah yang tadinya tidak ada berharga. Jadi Jangjo itu kita berdiri tahun 2019 akhir, seberi Desember. Jadi sebelum COVID, lalu Jangjo itu sendiri adalah end-to-end waste management. Jadi kami ibaratnya seperti one-stop service lah untuk pengolahan sampah. Dari edukasi, penjemputan terpilah, dan sampai pengolahan yang zero waste. Tapi memang saat ini kami berfokus untuk pengolahan ini, agar ini bisa diduplikasi atau bisa ada di area-area Indonesia yang tentunya sudah sangat membutuhkan. terus latar belakang Jangjo sebenarnya cerita menariknya saya dan Eki ini kita ketemu di suatu conference ya. Di conference tentang cinta lingkungan. Jadi kami masing-masing punya background story sendiri kenapa kita care dan kita benar-benar pengen solve masalah sampah kayak gitu dan ditemukan di suatu event dan berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau dari saya pribadi memang saya melihat ini pengolahan sampah kita ini ada yang sangat salah. Sangat salah. Kenapa? Kalau kita perhatiin ya kayak sekarang, handphone, video call. Video call itu kan kalau zaman dulu kayaknya canggih banget. Zaman sekarang kita kemanapun, ke daerah manapun video call tuh biasa aja. Jadi teknologi komunikasi maju sebegitu luar biasanya. Tapi pengolahan sampah kita dari zaman mungkin kakek nenek kita punya kakek lagi itu masih sama. Jadi timpangnya jauh banget kayak gitu. Makanya kita lihat ini pasti ada yang salah. Dan kami pikir ada sesuatu yang harusnya bisa sangat kita improve apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Halo guys, selamat datang di fasilitas Jangjo. Di sini adalah mesin-mesin yang kami sebut JOWE System, Jangjo Zero Waste Integrated System. Tempat di mana semua sampah Anda berakhir dan akan diproses menjadi barang-barang yang bernilai. Oke guys, jadi sampah setelah datang ke tempat kita itu biasanya ada sampah basah, sampah kering. Sampah basah itu yang mengandung banyak sisa makanan. Kalau kering ini seperti bisa dilihat banyak banget plastik. Kita bisa lihat saat ini teman-teman di Jangjo ini sedang ambil barang-barang yang berharga. Kayak botol PET, terus ada kaleng, ada kardus. Jadi semua yang berharga ini sedang diambil di line conveyor yang ini. Sementara yang mesin belakang itu sedang bergerak itu fokus pada sisa-sisa makanan. Jadi sisa makanan itu akan kita giling nanti untuk jadi pakan Black Soldier Twice seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ujung belakang sana. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak bernilai akan masuk ke proses selanjutnya untuk dijadikan bahan bakar semen. Kita bisa olah bahkan sampah-sampah yang tidak bernilai. Seperti kayak pempes, tisu, sase, kayak gitu-gitu. Jadi yang memang jadi problem plastik-plastik lembaran, sedotan yang sudah sangat susah diambilin, segala macem. Itu kita bisa olah, kita jadiin RDF semua, kayak gitu. Mungkin sampah-sampah yang tadi disebutkan Pak Joe itu kan kebanyakan sampah-sampah yang kecil-kecil remahan. Yang misalnya kalau diambil pun itu dengan tenaga manusia nggak worth it, nggak kekejar lah ya. Jadi itu yang biasanya memang diloloskan akan diproses secara otomatis dengan mesin. Jadi setelah sampah-sampah dipilah, diambil yang berharga. Yang tidak berharga itu masuk ke mesin di sini. Mesin trommel ini, jadi sampah-sampah itu dihancurkan. Jadi yang hancur akan disaring kecil-kecil dan akan masuk sebagai RDF. Jadi yang sampah-sampah yang tidak hancur seperti banyak plastik kayak gitu, itu akan lari untuk dicaca selanjutnya. Jadi dia akan dipisahkan lagi, sampah-sampah yang ringan aja akan dicaca. Selanjutnya yang berat-berat masih terpisah, tapi jumlahnya sangat sedikit, nanti diputarkan lagi. Ini contoh hasilnya bahan bangar semen atau sekarang itu kita sebutnya RDF ya. Ini adalah refuse drive view. Ini yang akan menjadi bahan bakar semen pengganti batu barah. Jadi semua sampah yang lewat dari mesin trommel ini, yang tidak tersaring, dia akan masuk ke sini. Dan larinya nanti semua sampah-sampah yang ringan itu akan dibawa oleh blower dan akan dicaca menjadi SRF. Sisanya sangat sedikit sekali. Ini mesti dikategorikan residu karena masih basah dan berat. Kadang-kadang ada batu dan lain-lain. Tetapi sangat sedikit dibanding dari semua sampah yang masuk ke rangkaian sistem ini, sudah semuanya bisa mendapatkan value, mendapatkan nilai. Kita ini sebutnya Joey System, Jangjo Zero Waste Integrated System. Jadi suatu sistem yang terintegrasi dari sumber sampah itu masuk, kita pilah sampai dia bisa menjadi barang yang berguna. Nah, Joey System sendiri sederhananya itu kita intinya adalah sampah itu yang berharga itu bisa kita tetap ambil. Seperti kayak plastik, kardus, segala macam itu kita bisa ambilin. Yang tidak berharga atau sisa-sisanya itu kita potong, chopper, dan kita pilah lagi. Intinya menjadi material untuk bahan bakar semen atau sekarang lebih dikenal dengan istilah RDF, Refused Dry Fuel. Jadi kalau kita dalam persentase gitu ya, kita sebutnya 15% itu kita sebutnya recyclable. Jadi barang-barang yang berharga kayak kardus, botol, segala macam itu sekitar 15% di kita. 15% lagi food waste. Food waste-nya tadi saat ini kita pakai metode Black Soldier Flies. Lalu kan berarti sisa 70%, 70% ini kita olah RDF dan SRF. Lalu kedua, mesin ini kita rancang juga supaya compact. Jadi ini hanya sekitar 400-600 meter ya? Ya, 400. 400 ya, jadi 400 meter. Ini kita bisa kelola dalam 8 jam itu 25 ton. Jadi kita ada rancangan baru, itu 100 ton per 8 jam, itu hanya butuh 3000 meter. Jadi kalau kita bandingin sama yang sudah ada, itu mereka butuh sekitar biasa 1 hektare, 10 ribu meter. Kita cuma butuh 3000. Karena ini emang didesain itu untuk di perkotaan, jadi nggak butuh lahan terlalu banyak lah, kayak gitu. Ini kita sebut milestone pertamanya, Jangjo lah. Jadi dengan alat ini kita confident banget. Paling tidak gitu loh, untuk masalah gunung-gunung sampah itu kita sudah mulai bisa selesaikan. Tinggal nanti pengembangan teknologi, gimana cara ngubah sampah itu nilainya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ya, sehingga apa yang orang bilang kalau sampah itu seperti emas hitam, itu benar-benar bisa terwujud. Sekarang belum. Sekarang belum, tapi arahnya sekarang menuju ke sana. Terima kasih telah menonton! Sampah-sampah ini sebenarnya datang dari berbagai sumber. Jadi ada perumahan, ada juga hotel, restoran, komersial area, ada beberapa mall di Jakarta seperti Plaza Indonesia, Efek Sudirman, SCB Depang, itu kita olah sampahnya semua. Dan kita juga pastikan tiap sampah ini datang setiap hari, hari itu juga kita proses. Nah makanya salah yang kita lihat awal-awal ya, kita ketemu ya, bahwa sistem pengolahan sampah itu sama dengan pabrik. Jadi dia itu ada kapasitinya per hari berapa, dan make sure itu masuk dan bisa diproses habis. Maka tadi kita sebutkan ada yang 25 ton, ada yang 100 ton, jadi itu memang didesain untuk satu kali proses itu habis. Karena sebenarnya sampah itu nggak sebau itu, tidak sebusuk itu, yang membuat bawa proses pembusukan. Ya artinya kan sudah berjalan lebih dari mungkin 24 jam, mereka mulai menjadi proses pembusukan. Tapi kalau misalnya dia lancar, atau dia prosesnya bisa berjalan setiap hari kayak begitu, itu harusnya baunya pun bisa jauh berkurang, dan harus habis sih setiap hari sampahnya. Terima kasih telah menonton! Nah ini yang udah gendut-gendut. Iya bisa dikasih lihat. Gue bilang gendut-gendut karena makannya hotel ya, dari Hyatt deh. Betul, Kak. Sekarang dari PI. Nah sekarang efek paling banyak PI? Paling banyak ICBD. ICBD di sekarang? Organic ICBD. Tapi seharinya masih 2,5 ton ya? Oke, area ini adalah area di mana kami mengolah sisa-sisa makanan. Jadi di sini bisa dilihat tempat pengembang biakan kami menggunakan BSF larva, atau biasa dikenal maggot. Jadi sisa makanan yang sudah di blender akan ditaruh di masing-masing box-box ini. Dan nanti setiap larva-larvanya itu tinggal kita taruh di situ dan mereka akan makan dan mulai berkembang biak di situ. Jadi di fasilitas ini per hari itu kita bisa mengolah sekitar 2,5 ton sampah organik, kebanyakan sisa makanan, dan itu efektif per hari habis. Kita pakai apa yang disiapkan oleh alam, maggot ini membantu sekali kita untuk mengurai sisa-sisa makanan. Hasilnya itu nanti bisa dilihat yang di sini, dia juga menghasilkan pupuk. Ini contoh pupuk-pupuk hasil dari larva. Ini semua sisa-sisa makanan, jadi 100% zero waste lah. Semuanya kita bisa gunakan kembali. Sampah organik itu memang menjadi kendala di mana-mana ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan mungkin negara maju, sampah organiknya sudah dipisahkan dari sumber. Dan biasanya mereka juga sudah punya proses seperti anaerobic digester itu menjadi gas yang bisa menjadi listrik dan lain-lain. Tetapi ya itu perlu tempat yang cukup luas, teknologinya mahal, dan juga penyaluran gasnya harus terancang dengan baik. Sehingga kalau di kita yang memang cenderungnya juga tercampur, perlu solusi lain. Jadi salah satunya ini sebenarnya RDF ini sebenarnya komponen organiknya cukup banyak. Jadi kita masih bisa menggunakan organik yang tercampur dengan anorganik sehingga menjadi sumber energi tadi. Kenapa kita masih menjalankan Black Soldier Fly? Karena kita kebetulan mempunyai klien dari restoran-restoran dan hotel dan lain-lain yang memang sudah bisa memisahkan sampah-sampah sisa makanan yang mungkin juga cukup bergizi ya. Dari hotel, all you can eat, buffet kayak gitu, wah maggotnya seneng gitu. Jadi maggotnya nanti jadi gemuk-gemuk dan itu cukup baik untuk pakan mereka yang nantinya akan menjadi produk turunan yang lebih mungkin berharga daripada kita jual sebagai RDF saja seperti itu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.